Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ghost Town. Meskipun judulnya berbau hantu, film ini termasuk kategori drama komedi fantasi Amerika Serikat yang telah rilis di tahun 2008. Film ini distradarai oleh David Koch yang juga menulis skenario-nya dengan John Kamps. Film ini menampilkan pelawak Inggris yang bernama Ricky Gervais yang berperan sebagai Pinkus, sebagai dokter gigi yang dapat melihat dan berbicara dengan para hantu. Sama dengan aktris Thea Leoni yang berperan sebagai Gwen, seorang janda muda, dan juga seorang aktor Greg Jenner yang berperan sebagai Frank, suaminya yang telah meninggal. Seorang pria mendapat kemampuan supranatural setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Pemarah dan penggurutu, itulah sifatnya. Dan begitulah orang-orang mengenal Bertram Pinkus. Pria yang berprofesi sebagai dokter gigi ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk paling menyebarkan. Jadi bayangkan bagaimana perasaan Pinkus saat dirinya terpaksa menolong sesosok makhluk tak kasat mata yang terus-menerus mengganggunya. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro silahkan. Dokter Pinkus adalah seorang dokter gigi yang selalu hidup menyendiri. Sikap egois dan perilakunya menyebalkan, membuat tak seorang pun yang ingin bersahabat atau menjalin kasih dengannya. Pinkus sendiri tidak terlalu ambil pusing, dia menyelani hidupnya yang data seorang diri. Satu-satunya masalah yang benar-benar membuatnya pusing adalah penyakit pencernaan. Sebenarnya dia sudah berusaha mengobatinya sendiri dengan membeli obat pencahar yang diiklankan di televisi. Namun penyakitnya tidak bertambah baik, malah semakin parah karena dia tidak bisa berhenti BAB. Akhirnya Pinkus memutuskan untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Dari awalnya sebenarnya sudah kelihatan kalau pelayanan rumah sakit ini tidak terlalu bagus. Dan bagaimana perawat mengabaikan proses-protes dari Pinkus yang perfeksionis. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya tingkahnya malah semakin menyebalkan. Dia bahkan masih berani mengecek dokter perempuan yang akan mengoperasinya. Singkat cerita operasi pun selesai dan Pinkus dinyatakan sembuh. Setelah sembuh ia berjalan keluar dari rumah sakit sambil mengomel betapa tidak pecusnya pelayanan rumah sakit itu. Dia bahkan semakin marah ketika melihat segerombolan perawat yang sedang istirahat tengah merokok dengan santainya di pintu gerbang rumah sakit. Saking kesalnya dia mengomeli salah satu perawat yang sedang berdiri termenung di dekat situ. Hanya dialah satu-satunya perawat yang tidak merokok. Sebenarnya Pinkus berusaha sedikit memujinya dengan mengatakan kalau dia sudah berkelakuan benar dengan tidak merokok di depan umum. Tapi perawat cantik itu malah nampak terkejut. Pinkus beranggapan kalau perawat yang satu ini sudah bersikap kasar dan balik mengomelinya sambil berjalan menjauh. Dia tidak memperhatikan kalau ada yang berbeda dari perawat itu. Pakaian dan dendanannya terlihat kuno demikian pula cara bicaranya. Perawat tersebut kemudian mengikutinya. Pinkus jadi agak takut dan mulai berlari. Sesaat kemudian dilihatnya ada banyak sekali orang yang mulai berlari mengikutinya. Bergabung dengan si perawat tadi. Pinkus makin ketakutan dan mempercepat larinya. Hampir saja dia tertabrak taksi. Pada sebuah persimpangan jalan ia berhasil mengecah gerombolan itu ke arah yang berlawanan. Dan menyelamatkan diri. Tapi dia tidak mengetahui kalau salah seorang dari gerombolan itu ada yang sempat melihatnya melarikan diri. Orang itu kemudian mengikuti Pinkus sambil berteriak memanggil-manggil namanya. Pinkus berusaha menyuruhnya pergi. Tapi saat itulah dia menyadari kalau ada yang salah dengan penglihatannya. Dengan mata kepalanya sendiri dia melihatnya ditabrak sebuah mobil. Tapi masih bisa berjalan dengan santai tanpa terluka. Ternyata dia adalah hantu. Demikian juga dengan perawat cantik dan anggota gerombolan lain yang mengikutinya tadi. Sebenarnya mereka adalah hantu-hantu yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Mereka masih merasa memiliki tugas yang belum selesai di dunia. Karena itu mereka bergentayangan untuk mencari cara menyelesaikan tugas itu. Begitu mengetahui kalau Pinkus bisa melihat keberadaan mereka, muncul harapan kalau si dokter gigi ini akan bersedia membantu mereka menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Dengan demikian mereka bisa beristirahat dengan tenang dan tidak gentayangan lagi. Mengetahui kondisi mengerikan itu, Pinkus segera kembali ke rumah sakit tempat dia dioperasi dulu. Dia ingin mengetahui apakah mungkin ada keserahan prosedur ketika mereka mengoperasinya. Dia mengeluhkan mendapat halusinasi dan melihat hantu. Akhirnya dia mengetahui dari si dokter kalau ternyata Pinkus sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit. Karena seluruh organ vitalnya berhenti berfungsi. Tapi anehnya dia hidup kembali 7 menit kemudian. Dokter memutuskan untuk merahasiakan hal itu karena takut Pinkus menuntut rumah sakit karena telah melakukan malpraktek. Pinkus akhirnya menyadari tidak ada cara untuk menghentikan atau mengobati halusinasi yang dialaminya. Dia pun tidak perlu merasa takut lagi dengan Frank. Namun dia menolak permintaan Frank untuk membantunya menyelesaikan urusan yang belum selesai di dunia. Tapi Frank malah mengerjainya dengan memberitahukan alamat apartemennya kepada seluruh gerombolan hantu yang berkeliaran di New York. Mereka lalu mulai mengganggunya sampai dia tidak bisa tidur. Kejanji akan mengusir hantu-hantu itu kalau Pinkus mau membantunya. Permintaannya adalah agar Pinkus membantu memisahkan jandanya dengan seorang pengacara jahat yang hanya menginginkan uang belaka. Istri Frank yang bernama Gwen adalah seorang ilmuwan pecinta mumi dan sejarah Mesir lainnya. Dia adalah seorang di antara sekian banyak orang yang membenci Pinkus karena sikapnya yang egois dan menyebalkan. Pinkus harus berusaha ekstra keras untuk membuat Gwen mau berteman dengannya. Setelah bertemu dengan tenangan Gwen, si pengacara yang sombong itu, Pinkus memutuskan untuk berusaha agar Gwen putus hubungan dengannya dan ia pun berhasil. Mengetahui hal itu, Frank merasa senang. Tapi anehnya dia masih belum bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu, Pinkus sendiri akhirnya menyadari kalau ia sendiri telah jatuh cinta kepada Gwen. Lalu dengan egoisnya, dia menggunakan semua pengetahuan tentang Gwen yang diberikan Frank kepadanya untuk menarik perhatiannya. Tapi Gwen malah berubah membencinya karena menganggap Pinkus tega menggunakan informasi masa hidupnya dengan almarhum suaminya hanya untuk menegatinya. Ketika Pinkus mengatakan kalau dia dihantui oleh hantu Frank dan itulah sebabnya dia mengetahui banyak hal tentang Gwen. Tapi ia malah balik menantang Pinkus. Gwen mengatakan kalau semasa hidupnya Frank selalu mengalami mimpi buruk. Frank tidak pernah menceritakan tentang mimpi buruk itu kepada siapapun kecuali dirinya. Kalau memang Frank bersama Pinkus, dia pasti akan memberitahukan apa isi mimpi itu kepadanya. Namun Frank memberikan informasi yang palsu kepadanya. Gwen yang melihat Pinkus tidak bisa menjawab dengan benar kemudian menyuruh Pinkus pergi dan jangan mengganggunya lagi. Ternyata memang Frank dengan sengaja memberikan jawaban yang salah. Karena melihat bagaimana Pinkus dengan tiga telah membuat Gwen menangis. Hanya agar bisa menjalin hubungan dengannya. Frank tidak suka Pinkus membuat Gwen bersedih. Pinkus yang patah hati dan kembali ke kehidupannya yang bermuram durja. Perilakunya malah semakin menyebalkan. Ketika akhirnya hantu-hantu yang lain berhasil menemukan tempat prakteknya dan berusaha meminta tolong kepadanya, Pinkus masih dengan tega menolak dan menyuruh mereka semuanya untuk pergi. Namun hantu-hantu itu tetap berusaha dengan cabar menunggu di ruang tunggu prakteknya siang dan malam. Teman praktek Pinkus melihat rekannya itu seperti sedang mengalami masalah berat. Pinkus lalu menceritakan tentang cintanya yang putus dan meminta rekannya itu untuk memberikan resep obat menenang kepadanya agar ia bisa tidur. Namun rekannya itu malah menasihatinya. Agar Pinkus berubah, dia harus membuang sikap egoisnya dan menyebalkannya itu. Karena itu, hanya akan membawa akibat buruk baginya. Tak seorang pun yang akan tahan berada di dekatnya kalau dia tidak segera berubah. Pinkus seperti tersadar akan betapa menyedihkannya hidupnya yang kesepian dan merana itu. Ia lalu membuat keputusan untuk berubah. Pinkus kemudian mendatangi gerombolan hantu yang masih menunggu dengan setia di ruang tunggu prakteknya dan mulai menanyakan apa masalah mereka. Pinkus kemudian membuang keegoisannya dan membantu mereka menyelesaikan masalah yang belum tuntas di dunia. Satu persatu, hantu-hantu itu menghilang dan berhenti mengganggunya. Kecuali Frank. Frank sepertinya masih tetap memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Bahwa ternyata memisahkan Gwen dengan si pengacara jahat itu bukanlah termasuk dalam urusan itu. Masih ada urusan yang tersisa. Tapi sayangnya sama-sama tidak mereka ketahui. Setelah merenung sekian lama, Pinkus akhirnya memutuskan untuk menemui Gwen dan mencoba memperbaiki hubungan itu. Namun Gwen menolak dan memilih pergi meninggalkannya. Tapi Pinkus tidak menyerah. Dia mengejar Gwen dan mencurahkan perasaannya dengan tulus. Bahwa ia mencintai Gwen dan minta maaf karena telah memanfaatkan informasi dari almarhum suaminya hanya untuk mendekatinya. Tiba-tiba saja sebuah bus berkecepatan tinggi menabrak Pinkus hingga tewas. Hantu Pinkus bertemu dengan hantu Frank di tempat itu. Frank kemudian melihat tangisan kesedihan dari Gwen yang melihat mayat Pinkus tergelitak di tepi jalan. Ia akhirnya menyadari kalau ternyata itulah urusannya yang belum selesai di dunia. Dia tidak bisa merasa tenang sampai Gwen berhasil menemukan seorang pria yang baik sebagai penggantinya. Dan ketika melihat Gwen ternyata sudah menyayangi Pinkus, dia sadar kalau tugasnya telah usai. Pinkus adalah seorang pria yang baik dan ia akan bisa menampingi Gwen. Lalu bersamaan dengan perginya roh dari Frank. Entah bagaimana arwah Pinkus berhasil masuk kembali ke raganya. Pinkus selamat dan dia dirawat kembali di rumah sakit yang dulu mengoperasinya dengan dokter yang sama pula. Kali ini Pinkus sudah tidak berlaku kasar lagi. Setelah meninggal untuk yang kedua kalinya lalu hidup kembali. Pinkus sadar kalau dia tidak seharusnya menyanyiakan hidupnya dengan perilaku buruk dan menyendiri. Dia ingin berubah menjadi orang yang lebih simpatik dan peduli. Di akhir film ditunjukkan kalau dia bertemu lagi dengan Gwen. Pinkus kemudian memberitahukan kepada Gwen kalau hantu Frank sempat memberitahukan tentang mimpi buruknya itu sebelum akhirnya menghilang. Dan kali ini informasi yang diberikan Frank itu benar. Gwen lalu tersadar kalau ternyata Frank memang benar-benar berada bersama mereka beberapa hari itu. Dan kalau ternyata Pinkus bukanlah pembohong jahat yang telah merusak hidupnya. Dia bersedia kembali berteman dengan Pinkus dan mencoba untuk akrab kembali. Dan film pun usai. Sekian alur cerita dari film yang kita bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!